Nyalain News, Berita Pendidikan 1 Pekan Halo para penyala, selamat datang di Nyalain News, Berita Pendidikan 1 Pekan Sebuah program yang meringkas berita-berita pendidikan di Indonesia selama 1 Pekan terakhir Dan pekan ini bersama saya sendiri, Rini Rahyuni Kabar mengenai dihapusnya ekstra kulikuler pramuka di jenjang pendidikan menengah tengah menjadi perbincangan Namun Kemendik Butristek melalui Badan Standar Kurikulum dan Assessment Pendidikan atau BSKAP menegaskan Setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah masih tetap wajib menyediakan pramuka sebagai kegiatan ekstra kulikuler dalam kurikulum merdeka Kepala BSKAP Anindito Aditomo menegaskan Permendik Butristek nomor 12 tahun 2024 hanya merevisi bagian pendidikan kepramukaan dalam model blok yang mewajibkan perkemahan menjadi tidak wajib Dan keikut sertaan murid dalam kegiatan ekstra kulikuler juga bersifat sukarela Berali pada berita kedua, Badan Bahasa sebarkan buku bacaan ke para pemudik untuk perkuat literasi Di musim mudik lebaran tahun 2024 ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendik Butristek Kembali mengadakan program literasi bertajuk Mudik Asyik Baca Buku Kepala Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra Abdul Khak mengatakan program ini pertama kali diselenggarakan tahun 2019 Namun sempat terhenti karena pandemi COVID-19 Maka tahun ini Badan Bahasa melanjutkan komitmen untuk memasyarakatkan literasi Salah satunya melalui strategi pemberian buku bacaan-bacaan bermutu kepada pemudik Khususnya anak-anak usia sekolah untuk menemani mereka saat melakukan perjalanan mudik Dilansir dari kompas.com, Abdul Khak menyampaikan bahwa salah satu stan mudik asyik baca buku Ada di terminal Pulau Gebang akan membagikan lebih kurang 3.500 eksemplar buku setiap harinya Berita selanjutnya kini datang dari Nyalanisia yang menyelenggarakan rekrutmen sosialisator program literasi nasional atau SPL nasional Lebih dari 4.000 peserta mengikuti rekrutmen SPL nasional angkatan 6 Nyalanisia kembali membuka rekrutmen SPL nasional angkatan 6 yang dimulai pada 26 Maret dan ditutup pada 2 April 2024 lalu SPL nasional merupakan program kolaborasi yang dikembangkan sebagai langkah untuk mewujudkan sinergi antara program-program literasi dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Nyalanisia dengan para pegiat literasi dan pendidik di seluruh Indonesia Melalui program ini Nyalanisia memilih para guru dan pegiat literasi untuk dilatih dan dikembangkan hingga mampu secara profesional mensosialisasikan program-program literasi Nyalanisia sekaligus membangun kolaborasi dengan ribuan sekolah di Indonesia Ribuan peserta ini akan mengikuti beberapa tahapan seleksi dan pelatihan hingga akhirnya terpilih dan bersiap untuk berkontribusi dalam mengembangkan literasi dan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing DPR tunda pembahasan RUU Bahasa Daerah hingga masa pemerintahan selanjutnya Komisi 10 DPR Republik Indonesia telah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Bahasa Daerah yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya Keputusan ini diambil dalam rapat antara Komisi 10 dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diwakili oleh Mendik Butristek, Nadiem Makarim pada Rabu 3 April 2024 Dikutip dari Tempo.com, Nadiem juga menyarankan pemisahan antara guru bahasa daerah dengan guru seni budaya untuk optimalisasi pengajaran bahasa daerah di sekolah yang akan diatur dalam RUU Bahasa Daerah Pembahasan RUU ini akan dilanjutkan oleh DPR dan pemerintahan yang akan datang RUU Bahasa Daerah sendiri adalah inisiatif DPR dan Presiden Jokowi sudah menerbitkan surat penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU ini pada 7 Juli 2023 Sampai berjumpa di Nyalain News Pekan Depan, saya Reni Rahyuni, sampai jumpa!